Karpet Masjid Falatehan yang terkena bercak darah dua anggota BRIMOB yang menjadi korban penyerangan telah diganti. Dan saat ini aktivitas si Masjid Falatehan yang menjadi tempat kejadian penyerangan telah kembali normal. Kondisi Masjid Falatehan Kebayoran Baru Jakarta kini telah kembali normal. Tak tampak lagi bekas penyerangan terhadap dua anggota BRIMOB yang terjadi semalam. Karpet yang sempat terkena bercak darah dua korban yang ditikam di bagian leher dan wajah oleh pria yang menggunakan sangkur telah diganti oleh pengurus Masjid. Garis polisi pun yang sempat terpasang di lokasi kejadian juga sudah dilepas oleh pihak kepolisian. Kalau saya sih buat ada rasa takut taruh maju ya sedikit gitu ya. Masalahnya saya selalu jadi imam, lalu zuhur, banyak kan umum. Di sini umum lah. Di sini kan perkantoran-perkantoran dan pedagang-pedagang banyak. Tapi anggota tidak banyak. Terima kasih.